Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pami dari kelompok 10 akan menjelaskan nama obat tetes mata Saya Ika Salsadila Ramda dengan NIMK 1A 021005 Saya dengan Nabila Patilati dengan NIMK 1A 621009 Saya Rizadola Hikmah dengan NIMK 1A 6210013 Spesialite obat tetes mata instoreguler Nama paten insto, nama generik tetrahidrozolin HCL, benzalkonium klorid Golongan obat, obat bebas terbatas memiliki indikasi Irritasi pada mata dan mata merah Klaim hasiat dapat mengatasi kemerahan dan perih pada mata Kontraindikasi hypersensitif dan glukoma Efek samping yang dimiliki yakni Mata terasa pedih, rasa terbakar Dan reaksi heparabia akibat pemakaian berlebih Memiliki bentuk sediaan yaitu suspensi Kekuatan obat tetrahidrozolin HCL 0,05% berat per volume Dan benzalkonium klorid 0,01% berat per volume Regimen dosis 2-3 tetes pada setiap mata Dan 3-4 kali sehari atau sesuai dengan anjuran dokter Perhatian jauhkan dari jangkauan anak-anak Tutup rapat dan hindari pencemaran Jangan pakai setelah dibuka 1 bulan Jangan digunakan apabila larutan berubah warna menjadi keruh Perhatian lanjutan yakni Jika iritasi tidak meredah dalam 3 hari Segera minta pertolongan dokter Tidak dapat digunakan pada penderita glukoma Memiliki peringatan nomor 3 yakni Awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan Cara penggunaan obat tetes mata yang baik dan benar Pertama mencuci tangan hingga bersih Gosok kedua telapak tangan Gosok punggung dan sela-sela jari Gosok kedua telapak tangan Jari-jari sisi dalam kedua tangan Saling menguji Gosok ibu jari berputar Gosok dengan memutar ujung jari pada telapak tangan Kemudian bilas kedua tangan hingga bersih Memastikan tangan telah bersih Kemudian membuka kemasan tanpa menyentuh ujung kemasan Kemudian mendongakan kepala Menarik ujung kelopak mata hingga membentuk cekungan Dekatkan obat tetes mata pada cekungan mata Meneteskan obat tetes sebanyak 2 hingga 3 tetes pada tiap mata Tutup mata selama 2 menit Kemudian bersihkan tetesan yang berlebihan Demikianlah Cara penggunaan obat tetes mata yang baik dan tenang Dan informasi dan tersebut Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh